Jika apa yang sudah saya lakukan ini salah atau tidak benar, jangan diikuti. Anggap saja ini sebagai hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kandang jawa. Di video ini saya akan berbagi pada saat saya pertama kali pelihara entok hingga sampai saat ini. Semoga apa yang akan kami bagikan bermanfaat. Awalnya saya memulai pelihara entok. Diawali dari iseng-iseng dulu belajar tiga betina, satu pejantan. Kenapa? Pertama saya belum paham bagaimana cara merawat entok yang baik dan yang benahat. Seperti itu. Nah, jika memang kita belum tahu, kita bisa sembari belajar di channel-channel Youtube. Bagaimana cara merawat entok, terutama masalah rangsung pakan, terus masalah perawatan lah seperti itu. Dan jangan lupa juga, disini kita harus memikirkan bagaimana penjualan. Karena tidak tertutup kemungkinan cita-cita saya, dari ketiga ekor ini nanti akan bertelur dan beranak-anak dan disitunya tentunya tidak mungkin akan kita pelihara terus. Disitu kita harus memikirkan bagaimana cara jualnya. Nah, untuk jual entok, kita bisa menggunakan media-media sosial seperti Facebook, Instagram, grup-grup WhatsApp, ataupun komunitas-komunitas para pedagang-pedagang unggas yang ada di pasar. Seperti itu. Nah, dari situ nanti kita sudah bisa memulai lagi untuk memikirkan atau untuk membesarkan ternak kita. Pertama, saya sendiri sudah paham, jadi saya harus menambah produktivitas kandang atau untuk menambah populasi. Bisa hasil dari tetasan kita sendiri atau bisa kita nambah beli petinanya setelah sudah pada manetas, kita bisa jual, kita bisa belikan pejantan lagi. Tentunya, kita beli pejantan seperti saya ini, saya memilih ya teman-teman. Karena saya mau pelihara untuk produksi telur, saya harus memilih bibit-bibit yang bagus. Bibit-bibit yang bagus yang seperti apa, biasanya kita bisa langsung datang ke kandang teman-teman, kandang sahabat, kandang tetangga, atau kandang siapa saja. Nah, dari situlah kita bisa melihat. Nah, contoh seperti ini, saya sudah lihat, wah ini bagus, ini buat calon bibit, saya beli. Nah, saya berharap dari masing-masing calon indukan ini akan memproduksi telur baik. Nah, ini masih umur 3 bulan teman-teman, karena masa produksi itu umur 7 bulan ya. Jadi, saya harus merawat entok ini kurang lebih 4 bulan lagi baru bisa produksi telur. Nah, sambil menunggu produksi telur, setidaknya selama 4 bulan, saya sudah bisa memahami karakter entok, baik dari pola pakan, peliharaan sehari-hari, perawatan sehari-hari itu seperti apa. Nah, di bulan ke-7, entok ini sudah mulai bertelur. Katakanlah, untuk umur 7 bulan, 20 hari, entok ini sudah bertelur. Katakanlah, masing-masing karena perdana telurnya 10, 3 ekor sudah 30 putir. Seperti itu. Nah, masa angrem 35 hari, berarti di bulan ke-8, di bulan ke-8, entok ini sudah angrem. Entok ini sudah angrem. Bulan ke-8, lewat 25 hari, entok ini sudah netes, teman-teman. Entok ini sudah netes. Nah, kita ambil tuh dari induknya. Kita ambil dari induknya. Karena perdana cuma 10 putir, jadi 3 ekor 30 putir. Kita ambil tuh, pisahkan dari induknya. Induknya nanti akan membaur lagi sama pecantannya. Kita juga harus mencari pecantan seperti ini, yang posturnya bagus, besar, karena untuk memproduksi anakan-anakan yang bagus nanti. Nah, pas di bulan ke-9, si entok ini sudah mulai kawin lagi, teman-teman. Sebulan 9, lewat 20 hari, entok ini sudah produksi telur lagi. Karena yang kedua, kemungkinan bisa 15 putir. 15 putir. Nah, pas di bulan 9, lewat, pas 10 bulannya ya, pas 10 bulan, lewat 15 hari, entok ini sudah produksi lagi. Sudah netes lagi, katakanlah 45 putir, 45 ekor. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dari pertama saya beli umur 3 bulan ini, sampai nanti umur 10 bulan lewat, saya sudah mendapatkan pertama 30 ekor, retesan yang kedua 45 ekor, berarti sudah 75 ekor. Seperti itu, teman-teman. Bisa dibayangkan, kurang lebih sekitar 6 bulan saya membeli hara entok ini, sudah bertambah menjadi 75 ekor hasil produksifitas anakan kita. Bisa dibayangkan, kalau kita, kalau saya, langsung banyak, akan kesulitan. Karena memang si entok ini produknya itu luar biasa. Dari 3 butir saya, dari 3 ekor saja, 6 bulan kemudian, saya sudah mengurusi anak-anaknya sekitar 75 ekor. Nah, 75 ekor, kalau kita mau jual, tidak usah mahal-mahal lah. Karena ini entok jumbo, baru ngetes kita jual Rp25.000. Tinggal dikalikan saja Rp25.000 x Rp30.000, karena yang pertama cuma Rp30.000, sudah Rp750.000. Yang kedua, 45 ekor x Rp25.000. Sudah Rp1.000.000 lebih. Coba, kita bisa belikan pakan atau kita bisa belikan bibitan satu-dua lagi. Satu atau dua ekor lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, buat sahabat-sahabat yang mau memulai, baiknya diawali dari sedikit saja dulu. Jangan khawatir, dari sedikit inilah, kalau kita bisa rawat dengan baik, kita bisa memilih indukan yang baik, maka insya Allah, kedepannya akan jauh lebih baik. Daripada kita pelihara banyak, namun kita tidak bisa memprogram, tidak bisa merawat, maka hasil produksinya pun tidak maksimal, karena pakan tidak keurus, perawatan tidak keurus. Namun, jika seperti saya ini, merawat kecil-kecilan seperti ini, insya Allah makanan akan terjamin, sehingga produktivitas akan maksimal. Produktivitas maksimal, maka hasil penjualan pun jadi maksimal. Seperti itu ya, teman-teman. Pada saat awal saya memulai berternak, saya seperti itu. Nah, Alhamdulillah, seiring perjalanan, sudah paham bagaimana cara pelihara entok, kandang sudah disiapkan, penjualan sudah dipikirkan, pakan juga sudah tahu caranya, nah, disitulah kita baru mengembangkan usahanya. Jadi, saran saya, baiknya jika teman-teman mau memulai, tidak ada salahnya, memulailah dari sekarang. Namun, jangan banyak-banyak dulu. Seperti itu. Tidak lagi dengan teman-teman sudah paham, sudah tahu, boleh juga kalau mau langsung banyak. Tapi, bagi yang belum paham, baiknya dimulai dari sedikit saja. Karena, insya Allah, dari sedikit itulah, akan terciptakan sesuatu yang bagus. Setidaknya, kedepannya akan jauh lebih baik. Yang penting, perawatannya benar, berurus, insya Allah, hasilnya akan lebih. maksimal. Sekali lagi, kami di sini tidak mengajari, apalagi menggurui. Kami hanya berbagi saja, apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, sudah sepantasnya saya untuk berbagi melalui video di channel YouTube ini. siapa tahu dari pengalaman yang pernah saya lakukan, barangkali bisa dibiru, jika memang apa yang saya lakukan itu benar. jika memang tidak benar, apikan saja. anggap ini hanya hiburan saja. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga kami mengucapkan selamat buat teman-teman yang mau memulai. Semoga ke depannya apa yang teman-teman sahabat semua cita-citakan akan tercapai. Dari Kota Malang, Kandang Java, pamit undur diri. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya, dan tekan tombol kapunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.